Terima kasih telah menonton Namun entah mengapa kepisahan ini menjemputku Semoga kita bersama lagi Ingatlah diriku yang pernah ada di sampingmu Ada di waktumu, ada di hatimu Ku ingat dirimu yang pernah hadir di sampingku Temani waktuku, temani hatiku Macam mana kalau kita pula yang kalah dengan rentak dia? Cassie, takkan awak tak tahu yang Faizal itu bijak? Aku tahu Kalau setiap kelebihan ada kelemahan dia Apa kelemahan dia? Perempuan? Tak Aku cukup tahu Tapi kita mesti berhati-hati Jangan kelemahan kita dipergunakan Untuk mencari kemenangan Apa maksud kau? Kita akan gunakan strategi kita Ayah Mana? Faizal Nak tanya ayah ni Ayah tak tengok pejabat ke? Tak, Faizal Ayah ni dah lama tak dapat buat hobi ayah Yang ayah suka Sekarang ni Ayah nak duduk dekat rumah Kalau ada rezeki lebih pergi haji Lepas tu main golf Sekarang giliran Faizal pula yang pergi ke pejabat Ayah Faizal nak tanya sikit boleh? Pasal Rina kan? Bukan Faizal tak tahu apa Anggapan Mama tapi Pada Faizal Mama Mama Macam Mama Faizal sendiri Dan Zizi macam adik Faizal sendiri Ayah Baguslah kalau macam tu Jangan ambil hati sangat Lama-lama besok dia orang tu okey lah tu Cuma Faizal nak minta tolong ayah Tolong asyikkan Zizi Kenapa pula dengan Zizi? Dia dah lain ayah Faizal pun tak tahu macam mana Ayah faham Dan ayah tahu Zizi sekarang ni agak liah Ayah kadang-kadang naik malas Bukan ayah tak nak cakap Tapi bila ayah cakap dengan Zizi Mak kamu tu bising Kamu tahulah Bila mak kamu tu dah bising Faizal cuma berharap ayah Zizi budak yang maya Ayah juga berharap Supaya Faizal dapat menasihatkan dia Macam mana? Tak balik dia semalam kah? Dia pergi mana ni? Eh budak ni Masih baik bapak dia tak tahu Sekarang ni empat orang sedang serang aku Empat orang wanita Zizi Rina Mak Dan Janina Ada nampak Zizi maksud? Tak ada pula Datuk Kat bilik kot Semalam dia kena siapkan kertas kerja Itu yang dia tidur mah kawan dia tu Takkanlah teruk sangat sampai tak boleh balik ke rumah? Eh abang ni Takkan tak tahu? Dia sendiri mengaku dia tu lemah kan? Bukan macam Faizal Faizal tu masuk IPTA Dia tu setakat IPTS Tinggilah belanja ni kan? Abang ni siang malam cahit duit Syarikat berjuta Anak sorang pun nak berkira Habis nak lihabis kan? Habis kalau Faizal habiskan tak apa Dia bukan nak menghabiskan Dia akan menambahkan duit yang ada Itu janji saya pada awak Apa masalah ni? Adik akulah tu Zizi Perangannya semakin teruk Kan dia sudah habis menuntut kan? Entahlah aku pun tak tahulah Nak jumpa susah Dan aku rasa Aku dengan dia tu semakin jauh Kalau dah dulu lain Walaupun mak aku tak suka aku Dia cukup hormat dengan aku Dia terlibatkan darah Kau ni Nampak baik je kan? Kenapa ni? Tapi tak sangka lah pulak kan? Kadang-kadang tu Macam bos syar juga Maaf Saya tak faham Saya tak faham Kau jangan nak jadi wali pulak kat sini Jangan nak tunjuk baik depan aku Kau ingat aku tak tahu yang kau cuba Godoh Faizal Walaupun kau tahu yang dia tu milik aku Sumpah Saya tak ternyata ansur Kau ingat ya? Kalau aku tak nampak tak apa Tapi kalau aku nampak Siap kau Kau jangan harap nak kerja kat sini lagi Menyesal betul aku ambil kau hari itu Menyesal betul aku ambil kau hari itu Awalnya dah sampai Harilah je Ada masalah ke? Semalam seharian tak jumpa kau. Kau keluar dengan siapa? PG? Dekat rumah lah. Pandai je kau ni. Sepo je. Betul ke ni? Dekat rumah. Betul? Betul lah. Kau jumpa kau di hafiz. Okey. Makam akulah, Faizal. Aku dah tak harap aku ni sebagai kaya. Nampak sekarang ni, kita akan jadi lawan. Siapa lebih cakap? Selamat pagi, Datin. Selamat pagi. Lama tak datang. Apa hal? Datuk mana? Datuk main golf kot. Faizal dah ke pejabat. Apa hal ni? Tentang Faizal, Datin percaya pada dia. Kenapa? Datin tahu kan? Saya dah lama kenal dengan Datuk. Dengan Faizal, kawan sejak kecil. Tapi, sejak dia balik dari luar negeri ni, dah pelainan sikitlah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa-apa ke? Tak ada apa-apa. Saya hanya nak tanya. Awak puasa kah hari ni? Puasa? Kenapa ya? Saya harap Datin faham. Saya pun tahu, Faizal bukan anak Datin. Tapi, saya pun tak ingin tengok Faizal hancurkan Tanja Hudik. Saya dah agak dah. Tak apa. Apa kata kalau kita buka puasa sekali? Encik Faizal, minta maaflah ya. Saya dah janji dengan kawan saya buka puasa dia di rumah. Tak apa. Ada apa-apa untuk saya tak? Ya. Mesyuarat dengan kontraktor sebelas pagi ni. Semuanya saya dah selesaikan. Letak tengok saya. Encik Faizal. Encik Faizal puasakah? Saya tak puasa hari ni. Sarjan temankan awak. Tak apa, Casey. Saya faham. Niat ikhlas Casey. Seperti ini. Baru saya teringat. Casey boleh tolong saya. Oh. Bila-bila masa. Tapi, Datin. Jangan beritahu Datuk dulu. Aku kagum dengan kau lah. Tak airan lah jika ada beberapa kontraktor nak berlabuh dalam projek kita ni. Inikan amanah yang terpaksa berjaga. Datuk memang nasib baiklah dapat pengganti macam kau ni. Hei, puji aku semacam ni. Kenyataan sahaja, kan? Kalau kau di tempat aku pun, kau boleh buat. Mungkin lah. Tapi, tak sebagus macam kau kan? Sama je. Jom. Okey. M passejam dengan anak-anak ini. Ayan aku UA-基 siirah. Dabak ini bukan anak expect gost! Teman sperananya dari hampir ketahuan dan mau buat kerja untuk Anda. H fulfillment senj hijos. Dabak ada. Kamak. Mihin suá makan bord. Eh Zizi, budak ni mana lagi? Mama telefon tak dapat-dapat kan? Alah maaflah Mama, bateri kom. Lagipun Zizi lupa nak cari. Mama tahu je lah Zizi kan banyak kerja. Lepas sempat nak sangat. Itu yang Zizi tertidur di rumah Ira. Takkanlah mengantung-antung nak bawa kereta kan. Mama kan bahaya nanti kan jadi apa-apa. Yalah, jangan sebut macam tu. Tak baik. Terima kasih telah menonton. Maksum. Ada apa-apa yang tak kena ke? Tak ada apa-apa. Kalau tak ada apa-apa maksud jangan menyebut hal orang. Jaga tepi kain sendiri. Apa ni? Maaflah Mama, Zizi tertekan sikit. Ha? Dah, dah, dah. Pergi-pergi mandi. Tukar baju. Yalah, ini posisi nak pergi kelas balik ni Mama. Penat sangat tau. Tak apa, biar penat dulu. Apa susah? Nanti berhenti je. Ha? Boleh ke Mama? Boleh? Ya. Boleh, betul. Habis itu Encik Faisal, bila agaknya? Bila apa? Saja tanya. Tapi, soalan ini peribadi sikit. Saya tak kisah. Sebab saya ini jenis yang suka berterus terang. Memang, saya buat masa sekarang memang sedang bercinta. Kalau saya nak selindung pun buat apa kan? Fitri tak nak bagitahu nama dia ke? Nama dia? Buat masa ni, Serinah. Artis ke? Kenapa? Tanya sajalah. Bila Encik Faisal nak bersatu? Ya, masih baru lagi. Kami dalam proses mengenali antara satu sama lain. Fitri tak kisah ke kalau saya tulis tentang cerita ni? Pasalahnya. Maaf, Encik Faisal. Itu di sini. Bukannya apa, Encik Faisal. Takut lama-lama nanti jadi fitnah pula. Terima kasih, Jannah. Terima kasih, Jannah. Saya malas nak fikir. Maknanya saya ni masih ada peluanglah. Cobalah. Sibukkah? Apa salah tak ketuk pintu dulu sebelum masuk? Seriuslah pula. Yalah, ini benar-benar masuk. Eh, apa kau buat malam ini? Jangan nak duduk di rumah. Penatlah. Malas lah nak keluar. Sal? Jomlah. Bosanlah kalau keluar kau tak ada. Nak pergi mana? Selalu kau tak tanya tau. Yalah, dulu kan lain. Sekarang dah. Dah apa? Dah. Eh, keluarlah orang nak buat kerja lah. Banyak kerja ni tau. Aku pun nak buat kerja juga. Habis itu keluarlah. Sejak bila Rina? Tak lagi memerlukan untuk rumah. Cukup sampai di sini. Eh, hari ni aku kena balik awal lah. Balik awal? Kau apa kau nak balik? Sebelas ni. Sebelas? Kenapa awal gila? Yalah, semalam dah balik lewat. Hari ni terpaksalah solehah sikit. Alah, kau akan banyak alasan. Kau nak risau apa? Malas, malas, malas. Aku malas nak fikir alasan. Ya, hari-hari aku dah bagi alasan. Aku dah tak larang nak fikir alasan. Aku kena balik. Okey? Bingit. Aku pula yang bingit sekarang. Bingit! Adik. Tunggu sekejap. Ada. Penatlah, Abang. Sekejap saja, Adik. Kenapa dengan Adik ini? Kenapa? Adik yang Abang kenal dulu dah lain dah. Adik. Adik. Jarang cakap. Dah tak mesra dengan Abang. Abang. Dulu lain. Sekarang lagi lah lain. Adik. Apa yang lainnya? Abang ini kenapa? Abang sedar tak siapa diri Abang sebenarnya? Dulu mungkin Zizi tak tahu. Adik, Abang tetap macam dulu ni. Adik. Adik. Tolonglah, Abang. Mungkin dulu Zizi tak tahu sejauh mana Zizi boleh mesra dengan Abang. Sekarang ini Zizi dah besar. Kita memang tak boleh macam dulu balik, Abang. Apa Adik dah jadi? Jadi apa? Bos siang. Puan-puan murahan. Abang. Abang tolong jangan masuk campur dalam hal peribadi Zizi. Abang tahu tak diri Abang ini siapa? Abang sedar tak? Abang ini tetap anak pungut. Cuma tak tahu pungut di tongsapah mana saja. Hingga ini bersama lagi. Ingatlah diriku yang pernah ada di sampingmu. Ada di waktumu, ada di hatimu. Ku ingat dirimu yang pernah hadir di sampingku. Temani waktuku, temani hatiku. Sejujurnya diriku tak ingin kehilanganmu. Aku sangat sayang padamu. Namun entah mengapa perpisahan ini menjemputku. Semoga kita bersama lagi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.